Intro Halo what's up amazing people Saya you guys here and welcome back to this channel Hari ini gue akan kasih tau Bagaimana cara ngontrol yang kayak gini Asik kan? Mau gak guys? Sekali lagi Hell yeah brother Pengen gak? Yes, today How to control your Your freaking recoil Hari ini gue akan tunjukin gimana Cara mengontrol recoilnya Kamu guys, alright? So, buat kamu yang belum subscribe, buruan subscribe Alright, langsung aja Jadi disini guys, di settings Alright, ini dia gue punya control ya Seperti ini, dan ini vertical sensitivitynya Seperti ini, dan yang lainnya Seperti ini guys, ini tinggal di copy paste aja Kamu bisa copy paste Tapi alangkah lebih baiknya, lebih bijaksananya Kalau misalnya kamu copy paste dulu Kamu punya itu Sensitivity ya Ntar takutnya gak cocok Dan ini gue punya DPI nya Ya, gue gunain di 450 guys Jadi gue gunain DPI 450 ya Dan ini adalah mouse propertiesnya Ini settingan gue Dan enhance pointer precisionnya Gue matiin Ya, ini ibaratnya mouse acceleration Disinilah untuk flick shot Dan quick open scope dan lain-lain guys Kalau misalnya ini kamu hidupin Bahaya Lari kemana-mana Misalnya kamu gerakin mouse ke kanan dan ke kiri Cepet gitu Jaraknya gak sama lagi gitu Kalau misalnya kamu hidupin itu Ya kan? Kalau misalnya dimatiin Secepat apapun kamu gerakin mouse-nya Tetap dia larinya segitu juga Alright guys Jadi rata-rata pro player yang udah high professional player ya Bukan antar negara Bukan antar negara Bukan antar kota lagi Antar negara Biasanya rata-rata gak menggunakan itu Nah, itu dia rahasianya guys Alright? Tapi ada juga sih yang gunain Dan ini guys Ini adalah MSI Afterburner Ini adalah Tuh liat tuh Temperatur GPU gue Udah itu Dan gue gunain GTX 1060 3GB Ya, segitu deh core clock-nya dan boost memory-nya Dan ini adalah special program untuk game record Dan juga overclocking VGA Right Sekarang kita back to topic Ini general sensitivity gue Tinggal lu copy paste Jangan lupa Ini dulu Capture screen dulu lu punya Ya, karena bahaya Takutnya gak cocok Ntar kalau gak cocok Lu nyari lagi sensitivity baru ya kan Oke Sekarang kita metode full spray Pertama Standing full spray Seperti ini Oke Itu tadi yang pertama Yang kedua Crouch full spray Dan yang ketiga Pround full spray Alright Kalau dilihat dan dinilai Dari recoil control-nya Bagusan mana Memang yang paling asik adalah Ini Nge-prone guys Prone full spray Cuman masalahnya kan kita gak bisa Langsung proning Ya kan Pada saat kita memusuh Bahaya Jadi Yang mana yang paling asik Yes Crouching guys Seperti ini Crouching itu jongkok ya Kalau misalnya gak tau Jongkok seperti ini ya Sekarang kita full spray Oke Caranya Klik tahan Garret ke bawah Terus Terus Alright Sekali lagi Ini jarak 30 Garret ke bawah Guys Aduh kemana-mana Sekali lagi Sekali lagi Jarak 35 meter Bentar ya Oke Klik Jarak ke bawah Mouse nya Terus Terus Alright Sekali lagi Jarak 40 meter Jarak ke bawah Terus Terus Alright Oke Sekali lagi Yang agak jauhan Nah Semakin jauh guys Full spray nya Akan semakin sulit guys Terus Pertahanin Karena ada horizontal recoil Yang harus kamu tahan Ya Sekarang deh Ini Yang deket nih Itu kan mudah kan Kalau deket dia mudah Kalau udah jauh Mulai sulit Karena ada horizontal recoil Bukan vertikal lagi Alright guys Sudah habis nih pelur gue Bentar gue ambil lagi deh Oh iya gue pengen kasih tau Ini crouching Kita harus crouching Pada saat full spray Dan ini guys Harus full attachment Right Harus full attachment Ini attachment Attachment yang gue gunain Yang biasa gue gunain Fungsinya adalah Untuk mempermudah Kamu mengontrol recoil Right Right guys Sekarang gue jelasin Mengenai sensitivity Secara keseluruhan Dan ini vertical sensitivity Multiplayer Ini dia guys Vertikalnya Gerakan Turun ke bawah Dan naik ke atas Atas dan bawah ini Oke Sekarang gue coba Turunin jadi 0 Ya Nggak bisa bergerak Sama sekali Kita balikin lagi deh Satu Gue normalnya gunain satu Ya Right Ini dia Satu Satu orang ini Kenapa ini Ini satu ya Gitu Dan kemudian General sensitivity 50 yang gue gunain ya General sensitivity Oke Ini general adalah kamera Secara keseluruhan guys Bukan aiming ya Beda Nah ini ya guys ya Untuk kamera Secara keseluruhan Ya oke Ini untuk kamera Dan kemudian Targeting sensitivity Targeting itu adalah Seperti ini guys Aiming Ya Atau hipfire lebih tepat ya Ini hipfire nih Ini dia Oke Seperti itu Gue basic aja sih 50 aja sih semuanya Dan kemudian Ironsight sensitivity Ini adalah Untuk red dot Seperti ini Ya Atau mungkin Tanpa red dot Seperti ini Ini dia fungsi kameranya Oke Nah ini untuk Sensitifitasnya Alright Kalau misalnya Kamu mau nentuin Pas apa tidak Kamu gerakin aja Seperti gue ini Alright Dan di holographic juga Seperti ini Terus Latihan controls Dan kemudian guys Sama semua Untuk scopingnya ini Seluruhan ini Oke Karena scopingnya ini Fungsinya juga untuk ADS Alright ADS itu adalah Fungsinya untuk Menarik mouse ke bawah Ibaratnya gitu Atau aim downside Alright Dan sekarang Kita latihan Full spray Quick scopingnya Dan cara controlnya Let's go Oke Sekali lagi Full spray Jadi kepalanya guys ya Pertahankan Tetap digeret Mausnya Ini yang cepat Sekali lagi Ini lebih cepat Nah Seperti itu Right Oke Pastikan guys Kamu Crouching Karena ini akan Mempermudah kamu Mengontrol dari coilnya Oke Sekarang hip firing Mausnya tetap digeret ke bawah Guys Oke Sambil mempertahankan Kiri dan kanan Atau horizontal recoilnya Ini gue kasih contoh deh Alright Pelurunya kemana-mana kan Dan ini contohnya yang lain Open scoop Pelurunya numpuk tuh guys Disitu aja tuh Oke Jadi kelebihan Open scoop Adalah pelurunya Menuju Tertuju pada satu tumpukan Kalau misalnya kamu Control recoilnya Dengan bener Jadi kemungkinan besar Peluru yang udah Kamu tembakin Ke musuh tersebut Itu akan masuk semua guys Dibanding hip firing Oke Sekarang kita latihan aiming Kita harus pemanasan Full spray dulu guys Biar terbiasa Sekali lagi Makin cepat guys Pindah 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 lagi Biar metodenya berbeda-beda Sekarang Metode yang berbeda Sambil lari Sambil aiming Terus Ingat guys ya Gerak ya Crouchingnya sambil gerak Ke kiri dan ke kanan Tembak aja Latihannya harus gitu Kalau enggak Kita enggak tahu nih guys Karena In combat kan Berbeda-beda masalahnya Alright Dan ini fungsinya Disini guys Oke Di iron side Ini Nah Jadi disitu ADS-nya Oke Practice guys Tembakin aja Semua yang ada disini Ganti deh Latihannya disini guys ya Latihannya di training mode Karena kalau langsung In match Belumnya Enggak bisa practice Oh enggak mau harus disini Di training mode Dan ingat Harus crouching Harus crouching Supaya mudah guys Kontrol recoilnya Gue personal Lebih seneng sama hollow sih Karena hollow Lebih kayaknya Agak ngezoom in Dan lebih mudah guys Untuk di control Perasaan gue sih Kayak gitu Tapi enggak tahu Sama aja Cuman karena Agak ngezoom in kan Jadi mudah Gue ambilin dulu deh Sekarang gue jelasin Cara mengatasi Horizontal recoil guys Tuh Kalau lo perhatiin Ada gerakan ke kiri Dan ke kanan Cara mengatasinya adalah Menggeret ke arah Yang berlawanan guys Mouse-nya oke Nyambil kamu Gerakin mouse-nya ke bawah Jadi ke kiri dan ke kanan Juga lo mainin Oke ke kiri dan ke kanannya Gue geret ke arah Yang berlawanan mouse-nya Misalnya dia gerak ke kiri Aduh Nacau aja ini orang Tuh Jadi kemana-mana kan Rusuh ini orang nih Gue ngasih tutorial nih cuy Oke jadi Kalau misalnya dia ke kiri Lo geret Mouse-nya ke kanan guys Dan Kalau misalnya Dia gerak ke kanan Lo geret ke kiri Nah Sekarang yang jadi masalahnya adalah Horizontal recoil Cara mengatasinya adalah Terus Practice dan Menggeret Mouse-nya ke arah Yang berlawanan Nah itu dia Terus Full spray Udah Udah dead tuh dia tuh Kalau kena kayak gitu Ini lagi nih Hatiannya juga boleh di orang guys Enggak hanya di Papan itu aja kan Jadi Yang player lain juga Lo bisa Practicein Alright Jadi seperti itu Oke guys Sekarang kita belajar Latihan nih Gimana cara Quick scoping Quick scoping Nyambil full spray Kayak gini guys Kalau misalnya Pengen latihan ya Tapi sebenarnya Metode ini Bisa juga Lo terapin Ini Berbeda Tambah lagi Kreasinya gimana Misalnya Karena kreativitas kamu Selebih tepatnya Itu lebih Pas Kreativitas untuk Latihan itu gimana Ini quick scoping Sampai Kamunya gak bisa lagi Nge quick scope Sambil full spray Terus Sampai Pegel Jarinya Terus Latihan terus Tunggu 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 Bentar Oke Alright Tangan gue basah Terus latihan Sampai lepas Sampai Ini Sampai Miss Secepat mungkin Terus Latihan terus Terus Gitu ya Nih Gue kesini Tunggu lagi Yang deket Sampai miss Terus Tuh udah miss Tuh udah mulai miss Oke Latihan terus Tuh udah mulai Ini Udah mulai gak pas Latihan terus guys Sampai capek Ganti deh Bentar Bentar Gue ganti senjata Bosan gue gunain M4 Praktis juga Di berbagai Macem senjata guys Gak hanya M4 doang Kakak juga boleh Apa aja boleh Sampai miss deh gue Saking pengen cepetkan Latihan terus Terus Latihan Sampai bosan deh Bila perlu Satu harian kamu latihan Di training aja Gak perlu In match Kalo pengen latihan Aim ya Karena seperti ini Mau gak mau guys Karena udah di standby kan Jangan in match dulu Satu harian kamu praktis Terus aim kamu Sampai kamu terbihan Satu harian ya Yang gue maksud Dengan satu harian itu Bisa sampe 7 jam 8 jam Mungkin latihan Non stop aiming ya Di training mode ini Latihan juga Single tap Oke Karena ini fungsinya Untuk kalo misalnya Musuhnya jauh Itu juga perlu dilatihkan Alright Sekarang kita ke next level guys Next level practice Yes guys Kali ini kita gunain Scoop x6 Kita turunin jadi x3 Liat kan recoilnya Kemana-mana Coba kita ganti Dengan hollow Dan hasilnya sama guys Walaupun kita gunain x3 Dengan scope 6 Hasilnya sama Jadi metodenya sama Ini ada yang rusuh deh Jadi recoilnya sama Intinya Nih Lebih deket Kalo lebih deket Dia lebih tepat guys Aduh Please deh Jadi kalo lebih deket Lebih tepat guys Sekali lagi Karena m4 Untuk fire rate nya laju Jadi Narik mouse kebawahnya Itu lebih ini guys Lebih kenceng Lebih cepet Dibanding gunain hollow Atau red dot Terus Nah Oke Practice lagi Geret kebawahnya Lebih laju nih Gue nariknya nih Dibanding gunain hollow Nariknya lebih kenceng Sambil pertahanin Vertical recoil nya Eh sorry Horizontal recoil Maksud gue Jadi narik kebawah Bentar Oke Jadi narik kebawah Nyambil Mainin kekiri dan kekanan Nih contohnya Ini yang deket nih Gunain AK nih Gue nih Pake kali 3 Terus Practice Ini rusuh nih Gue juga rusuh dong Emangnya kalian aja Bisa rusuh Gue juga bisa Gue practice nih Kasih tutorial nih Cuy Pake kali 3 nih Kali 6 maksudnya Dituruni jadi kali 3 Terus guys Gitu cara practice nya Ini misalnya Udah in combat ya Terus sambil gerak Sambil ini Sambil Full spray Ini kalo misalnya Udah full combat nih Kayak gini Terus practice Kayak gini guys Ini moving target Nah Ingat guys ya Itu tadi gue gak crouching Agak sulit tuh Ingat harus crouching Kalo misalnya crouching Lebih mudah kontrolnya Gue anjurin kalian Latihan di training mode guys Karena kenapa Karena kita bisa latihan Full combat Tanpa harus mati Jadi Kamu bisa Sempurna aiming nya Walaupun gue Aiming gue Jauh dari sempurna ini Tuh Mana mana gue Nge-aim nya Emang enak Mereka prone guys Prowning memang Nomor satu Bentar deh Tunggu tenang deh Sambil gue jelasin Sekarang kita Latihan Full in combat Latihan full spray Seperti ini ya Bentar kita gunain Kali tiga Ingat guys ya Ini latihan Di training mode Gak perlu mati kan Udah full spray nih Asik loh Tuh kena semua kan Lirunya Latihan lagi Ini yang Ini yang Diam-diam nih Tembakin aja Mereka udah Move to lobby Ini biasanya Yang nembak-nembak nih Terus sambil bergerak Ini gue gerak Berarah yang berlawanan loh Sulit loh Kayak gini Nih gue gerak kayak gini kan Sambil nembak Tuh Hanya sikit Kena pelurunya Sikit banget Ini kita tembak lagi Hatihan terus guys Secepat mungkin Gue udah mulai Ini nih Udah mulai kemana-mana nih Nih ini Terus Nembak Tunggu Tunggu Ini nih Oke Ini misalnya Udah in combat ya Practice terus Practice terus Karena ini di training Gue gak perlu cover gitu Kalau di In combat Yang ini nih Contohnya nih Yang di depan Tuh nembak-nembak gue tuh Mana dia That's it bro Nih Tuh latihan kena kan Dianya Persikan darahnya keliatan Berarti dia kena Oh gue juga kena Udah mati Gak ada cover Gue sulit Misalnya gak memungkinkan Jarak jauh guys Guna in holo Gitu ya Misalnya kali 3 Gak kena Gitu Nyambil gerak Ini banyak nih target nih Habisin aja semuanya Tuh Udah habis nih dia nih Udah berapa puluh Udah masuk tuh Nyambil sembunyi Nyambil nembak Gitu caranya Ini nyambil latihan nih Ini nih Tuh ada 2 musuhnya kan Ada 4 Nih gila perlu Semuanya nih Lu habisin 5 Nyambil nembak Nyambil itu Semua targetnya Intinya aiming guys Kamu gak Gak harus Nilfil dulu kan Udah mati Ah mati Gak perlu Gitu Jadi latihannya disini Terus Sampai bosen Sampai telinga lu Gak enak lagi Dengar suara tembakan mereka ini Teman tembakan kita Oke Latihan terus Latihan terus Cunggu mana lagi ya Nih moving target Tembak Disini latihannya Oke Kalau misalnya in match Jarang banget orang gunain sepeda motor Kita jumpa ya kan Terus Tembak terus Latihan terus guys Seperti ini latihannya ya Sampai boring Sampai boring Ini udah lumayan tenang Tadi ribut amat Gila Ini yang jauh nih Kita gunain kali 3 Pakai M4 Kalina maksudnya diturunin kali 3 Ini kita praktis ya Praktisnya kayak gini Gak kena full spray Kemana-mana Terus praktis Sampai kena Tapping aja guys Kalau misalnya gak mau memungkinkan Itu tapping Gini Tapping terus Gua gak ada cover Kalau misalnya in combat Yang in matchnya Di real matchnya Kamu harus ada cover guys Oke Alright guys So this is it Gua rasa cukup Dan inilah tutorial How to control your freaking recoil Yeah Semoga bermanfaat Dan don't forget To subscribe To subscribe To new channel And like this video too And also share Ke teman-teman kamu Kalau ada kita disini Karena ini bermanfaat sih Beneru I'm sending out guys Thanks for watching GG everyone GG everyone And like this video 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 And like this video